Banyak orang yang tidak terima dengan pikiran-pikiran sufi tertentu hanya dengan melihat apa yang tertulis, apa yang dikatakan oleh para sufi itu. Meskipun saya yakin 100% mereka para sufi itu juga tidak galau, tidak gelisah, seandainya mereka di kafir-kafirkan atau disesat-sesatkan. Yang gelisah kan kita, yang galau kan malah kita, kalau mereka insya Allah tidak. Oke, jadi hari ini kan sering kita ketemu fenomena kafir-kafiran itu. Kita juga tidak harus galau sebenarnya, emangnya kenapa kalau di kafirkan orang, disesatkan orang. Apa kalau kamu di kafirkan atau disesatkan terus jadi sesat beneran? Kalau kamu memang cakep, orang ngomong kamu jelek itu kan tidak ngefek, asli ini ganteng. Kan gitu, kalau kamu jelek, kamu asli ini ganteng, terserah kamu ngomong apa, penting-penting aku cakep, kan gitu. Kalau kamu merasa sudah bener, ya orang ngomong apapun kan tidak ngefek. Kalau dalam urusan agama, sebutan orang itu kan tidak ngefek terhadap hubunganmu sama Allah. Apa hubunganmu sama Allah terus terganggu gara-gara tuduhan-tuduhan itu kan enggak. Kalau terganggu, jangan-jangan kemarin itu kamu tidak beneran, tapi cuma pencitraan. Sehingga butuh diakui orang lain. Butuh orang lain, wah kamu yang lurus, wah kamu yang bener butuh itu. Kalau masih butuh itu, memang janjannya kamu masih kafir, masih sesat. Masih butuh pengakuan orang. Oke, jadi dan insya Allah para sufi, termasuk yang kita pelajari satu bulan ini, satu dua ada yang menuduh sesat atau kafir. Baik dari zaman mereka hidup dulu maupun hari ini. Oke, cuma kenyataannya seperti apa ya, kita enggak harus kesusu. Baik kesusu membantah atau kesusu membenarkan. Kita belajar dulu. Kita lihat dulu. Sampai jumpa. Oh, 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 oh Terima kasih